Halo guys, sebelum kita masuk ke series Master League ataupun karimut kita, disini saya mau menyampaikan kalau pengumuman pemenang giveaway yang saya adakan ini saya percepat ya dan pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 jadi buat kalian yang pengen ikutan silahkan aja ikutan dan caranya itu mudah banget, kalian tinggal subscribe channel ini kemudian yang kedua follow instagram saya, kemudian yang ketiga adalah drop komen di video giveaway tersebut alasan kalian menyukai sepak bola untuk link video giveawaynya sendiri ada di pojok kanan atas video, di tombol iya kemudian juga ada di deskripsi di paling atas ya jadi good luck ya guys, semoga kalian beruntung Halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Hak dan ini adalah episode ke-42 kita di series Vivo 20 Real Madrid Kramut oke, jadi kita kembali lagi bermain Madrid Kramut kita di episode ke-42 ini tapi sebelum itu, sebelum masuk ke Kramut kita, disini saya mau apa ya, kayak memberitahukan dulu kepada ada salah satu subscriber kemarin yang pengen tau tuh gimana caranya untuk ngebuka edit player di Kramut ya dan ya saya ingat dulu juga saya kesulitan banget untuk membuka edit player itu karena saya gak tau apa-apa soal Vivo jadi saya bantu disini melalui video aja ya biar lebih gampang dipahami, nah yang pertama kalian masuk dulu ke kostum ya disini kostum terus pilih di katalog ya, ini katalog kemudian abis itu kalian cari yang namanya edit player, nah karena harusnya sih ada di ini ya kalau gak salah di karir tuh atau di coba di ala item aja ya, kalian cari namanya edit player karir kalau gak salah tapi kalau saya ini udah ada di bagian owned ya, karena ini saya sudah istilahnya sudah dibeli ya menggunakan IE coin nih, kalian bisa lihat tuh harganya ada 1500 itu IE coin itu gratis sama sekali, jadi cara dapat IE coinnya itu sendiri kita cuma kayaknya mesti rajin-rajin sama Vivo aja, nanti bakal bertambah terus tuh nanti IE coinnya, nah disini kalian tinggal beli aja dan setelah itu udah deh kebuka tuh di untuk series Karmut edit player nya nah untuk melihat sendiri, coin kita tuh kalian bisa lihat ya, ini kan di pojok kanan atas di dekat gambar keranjang tuh ya keranjang itu ada disitu tertulis 83 590, nah itu ya coinnya nah itu saya gak tau juga gimana saya dapat ya hal itu ya coin itu gimana saya dapatnya tapi kayaknya sih dari semakin sering kita main semakin banyak kita dapatkan tuh dan sekarang saya udah level 32 ya masih newbie banget pak, masih noob banget, karena emang baru main Viva di Viva 20 ini oke, jadi kita langsung aja masuk ke Karmut Manchester lagi, Karmut Real Madrid kita ya oke, dan kita langsung aja balik ke Real Madrid Karmut kita, dan di episode kali ini kita bakal langsung berhadapan dengan Bayer Muncan ya, kita next aja terus oke, ada player cedera tuh, ada pemain yang cedera ya oke oke, ada tawaran transfer untuk Sergio Reguilon ya ini saya gak bakal jual sih ini, ini saya cuma mau pinjamkan dia tapi kalau dijual jangan dong, sayang banget pak, ini pemain asal Spanyol kemudian usianya 23 tahun, ini bagus juga kan, overwriting udah 80 nih sayang banget kalau kita jual ya ini udah di check aja nah untuk Vinicius sendiri, saya gak bakal pinjamin ya, karena untuk di apa ya musim kedua ini dia bakal lebih sering main lagi untuk Vinicius Junior nah untuk Ikar Kasia sendiri, kemarin tuh saya gak nyangke penjambutannya sebagusnya itu, kalian emang bener-bener ya, dia adalah memang Ikar Kasia memang adalah sosok yang waduh oke oh jadi oh enggak, enggak cukup ya pemain kita ya astaga oke oh enggak, enggak, bukan kita, buyer kayaknya ya oke, mereka gak punya pemain yang cukup sih sepertinya karena emang-emang ini lagi main di negara masing-masing kan banyak banget pemain yang gak bisa main pak oke, jadi ternyata waduh, asensio cedera lagi wah ini mesti kita cek nih, kita cek dulu ya ini dia oh, 6 minggu cukup lama pak ini cederanya ya, jadi 1 bulan lebih kan aduh oke, jadi kita bakal langsung berhadapan dengan Tottenham ya di semifinal ASEAN Elite Cup ya jadi kita mungkin langsung aja dan disini mungkin kita bakal ngeliat debutnya Kylian Bapin ya oke, dan kita berada di King Abdullah Sport City semifinal ASEAN Elite Cup ya dan kedua tim sekarang udah masuk ke lapangan Sergio Ramos kapten kita ya, tapi kalau Kasias masuk bakal saya jadiin kapten ya untuk penghormatan untuk seorang ikat Kasias waduh, ini gak ada namanya lagi atau emang kayak gitu ya seharusnya sih ada nah, berarti buat sekalian Bapin debut pertamanya ya kita bakal lihat nah di final semoga kita lost di final nih final ASEAN Elite Cup dan ya saya bakal memainkan Kasias disitu kemudian ya kita bakal melihat dia kembali bermain bersama Sergio Ramos kan salah satu pemain veteran Madrid juga tuh jadi menarik banget buat dilihat oke untuk kali ini saya beri kesempatan untuk Core Toys dulu karena ya posisinya sekarang emang dia krusial ya jadi memang harus lebih diutamakan tapi ya bukan berarti keeper seperti Anderlunin dan Kasias kita sepelekan yang gak juga nanti kita atur aja lah bagaimana jam mainnya ya karena sejauh ini kemarin melihat pertandingan perdanaan Kasias juga kemarin itu udah bagus loh menurut saya walaupun usianya bisa dibilang udah tua tapi ya performanya masih oke overriding juga oke banget 80 tuh itu masih bagus oke dan starting level di Real Madrid jadi iya Bayern kasihan banget tadi pak tapi walaupun dia menang ya udah gak ada harapan juga kan jadi ya mungkin seperti itulah emang nasibnya oke dan kickoff bagu pertama antara Tottenham Hotspur versus Real Madrid enggak ya oke Kylian Mbappe langsung menurut bola bagus banget dia kasih Miro wah Paul Pogba ya Isco menge aduh maksudnya tadi Isco ke Lukai Ovek tadi ya tapi sayang sekali oke paut wow nah Paul Pogba bagus sekali Paul Pogba astaga Isco kenapa tadi tuh wow enggak semudah itu Verguso mencetak gol dia ini nih kita hampir nurin squad utama nih ya oke Gafahal masih Gafahal ke Semiro ah sayang sekali Kasemiro kurang mantap tadi passingnya ya Sosoko Mancadier Gaya sisi kiri dan kontrol bola yang ah ini kenapa jadi sering salah padahal saya mau kasih Pogba tadi ya kenapa jadi malah ke situ pak oke Son Tihago coba ada Farane dan aduh dapet dong Hazard ayo dong Eden Hazard ya nice menge Mendy sekarang Mendy ya dong aduh udah lama banget kita gak aduh ayo ayo di Viva tuh tarik-tarik bajunya itu mantap sih berasa real aja gitu oke Son balik ke Gerson Ericsson yang di-relapse udah harusnya main di Inter Milan dear ke Gerson lagi-lagi patrout nah Bokson Karvahal ya good job aduh akhirnya Nbape mana ke Paul Pogba sekarang keman Pogba nah coba nih Paul Pogba Paul Pogba oh Tiago oke masih oh Son Heung Min ya oke kita kasih ke Parane Semiro Kak Fahal oke Mbak Pogba tadi maksudnya ke Pogba nah Pogba banget Pak Luka Jovic waduh udah apa ini kayaknya udah kurang-kurang pas gitu wah ini ada yang salah nih ada yang salah nih yang pas-pas-pasnya kita kayaknya sound ya oke nah Pogba Semiro balik ke Semiro tadi nah come on ayo Mendy what the isco aduh oke Mendy coba dan Hazard come on Hazard nah ada kian Mbappe eh Mbappe ya cocok ya yaudah Mbappe itu tadi kalau dari jauh itu kayak mirip-mirip Kasemiro ya oke Loris belum ada nih serangan-serangan yang menusuk dari Madrid aduh ayo dong harus bisa kita memenangkan ASEAN Elite Cup nih Pogba oke Soko wah Farane oke buang ke depan aja aduh nah Mendy tadi ngeblok bola dari Tetenham oke Farane ASEAN Miro oh kita lihat kian Mbappe oke oke lolos dia nah Kasemiro come on kosong Kasemiro ayo dong Kasemiro 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 oh Kasemiro satu goal ya walaupun Kasemiro ini bisa dibilang kecepatannya kurang tapi dia cukup bagus tadi maksud saya itu finishingnya ya cukup tenang tadi melakukan finishing tuh dan goal 1-0 sekarang kita unggul ya wah luar biasa baru aja pulih dari cederanya cederanya yang cukup panjang ya Kasemiro dan sekarang udah berkontribusi lagi untuk Madrid satu goal in ASEAN Elite Cup in ASEAN Elite Cup ya walaupun bisa dibilang ini cuman ramusim tapi sekali lagi ya karena ini kita dapat duit juga disini jadi ya saya senang banget harusnya kalau kita menang ya Christian Eriksen oke gaya teruskan Eriksen ini Eriken gak main kayaknya ya oke dan itu dia halftime ya udah selesai untuk opak pertama dan kita sekarang unggul 1-0 atas Tottenham let's go kick off bawa groaning mulai lagi dan Bape Kayovic tadi Isco Mendy balik ke Isco come on Kasemiro ayo ayo Madrid pelan-pelan kita membangun serangan ya wah lu Kayovic tadi ya aduh Son Person Eriksen gak ya oke ada Lu Kayovic mencoba mengejar tuh waduh oke Karavahal nah nah come on Gilan Bape Bape ayo dong Bape Gilan Bape oh kasemi oh tinggi sekali padu keras banget tadi Kasemiro yang tendangannya kaki kiri sih ya oke hampir raya tadi keren banget mencetak goal cepat banget pak wah gila kena tiang loh aduh Astaga Son dan dan mencoba mencoba warrior Christian Eriksen oh no oke dibuang aja nice astaga Yovic gak dapet loh pulanya nah Kasemiro dapet tuh langsung kasih Aiden Hazard ya come on Hazard ayo Paul Pogba what aduh hampir aja Pogba tadi mencetak goal masih gak goal loh itu aduh masih ketepis sama Loris ya iyalah aduh Yovic kenapa nih ya kayak kurang gitu enggak tau kenapa nih ya saya ganti dulu kalau gitu ya kita coba alah enggak oke 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 Hazard bisa CF kah ya bisa di kita kasih CF Hazard aja dulu ya terus kemudian saya kasih finish kenapa saya bales pak finish use maksudnya disini kemudian untuk Isco juga saya ganti dah kita coba saya bales aja nih ya oke mungkin itu aja sih oke 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 entah kenapa Yovic ataukah dia butuh istirahat sih ya karena baru selesai nih pertandingan-pertandingan antar negara ya si Asensio bahkan cedera loh setelah pulang dari ini waduh jangan Paul Pogba dong wah yaudahlah biar aja Paul Pogba oke si Miro ini saya bales tadi ya oke nah coba crossing men dimaksudnya tadi tapi di blok ya oleh Christian Eriksen pergantian pemain lagi dari Petenham oleh Paul Pogba kita coba ada Farane disana dan waduh corner lagi ya itu oke corner lagi Farane waduh hampir aja bung tipis tadi itu wow tipis itu tuh huh oke Mbak P oh hampir aja gaya sekarang ya gaya Alderway apa tuh namanya susah banget senderik send oke kosong disi kanan ya aduh oke Mendy keman harusnya tugasnya Mendy nih oke kurto is one nice safe banget astaga kebobolan aduh padahal udah di safe bagus banget tadi sayang sekali tuh padahal udah ditepis tadi tapi sayang masih dapet Christian Eriksen dan aduh tadi tuh si Carval kolong kayaknya ya kolong kayaknya tuh oh enggak ya ditepat wah parah oke Christian Eriksen menyamakan kedudukan ya di menit 69 tadi 68 ya 68 ya oke ini Carval ke Paul Wogba aduh ayo dong Madrid nah Mendy Mendy dong oke wah gila gak ada ruang untuk Eden Hazard tadi nah ini saya pals oke Paul Wogba dapet nah waduh dikit lagi padahal untuk aduh no 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 diago gak ayah balik ke belakang dia son Paul Wogba bagus banget mainnya Paul Wogba ya oke Eden Hazard tuh ayo dong Hazard balik Wogba Kapahal saya cari ruang dulu come on oke Bape wah baru tuangin tadi Kasemiro lagi-lagi Kasemiro mencoba En Hazard nah Vinicius Junior no no kosong Vinicius oke oke sound sekarang ya ya gore balik kebelakang mereka wings dan ini saya bias bagus banget pilihan Bape kemon wih masih lolos dong Bape dong wah salah tadi ah kenapa gak digocek aja tadi pak aduh malah dipasing lagi Yago Sterling Kortsois good job oke mempun ke ini sih sudah apa dong itu waduh wings ke Son Heung Min gak ya mohon kalian Bape coba merebut bola dari Gaya ini udah kehabisan stamina juga tuh Gaya wings nombele Sterling Rahim Sterling nah kasih Miru good job ya astaga come on Mendy ayo pasti bisa Mendy Mendy what aduh agak kacau nih kacau banget oke 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 come on parah nih oke dan full time ya imbang kita satu sama harusnya kita aduh ini ada yang salah nih ya apa karena oke langsung menalti ya oke nampaknya langsung penalti nih gak ada extra time emang kalau promusim kayaknya gitu sih oke drama lagi nih advance dan kita langsung aja sih oke kita lihat ya oh nice save dong ya aduh aduh nah goal Eren Hazard kita lihat Song Hyung Min no mantap banget kita salah ngebaca tapi gak apa-apa salah ngebaca dia nah Ramos hah oke Gerson Riksan astaga disitu mulu pak aduh Paul Pogba waduh ini agak unik ini kayaknya Paul Pogba jangan kebanyakan gaya nanti gak masuk loh gak masuk loh ini kebanyakan gaya oh untung aja astaga oke penentu nih kayaknya iya sih kiri aja saya fokus di kiri dan yes Kortois good job Madrid dan kita berhasil ngebaca dengan sangat bagus aduh drama ini baru musim udah drama drama udah penalti oke mantap mantap banget save tiba waktu Kortois ya oke kita bakal lihat nih untuk play ratingnya dapat Casimiro 8.4 dalam Bapet 7.6 dan Hazard 77 oke kurang bagus sih pertandingan kita hari ini untuk perang musim tapi ya kita masih tetap bisa menang dan melaju ke bawah final kita punya 10 shot loh 10 shot 1 doang yang berbogol aduh oke Alnasser kalah ya dari Paris 2-0 jadi wah menarik nih ya ini menarik sih kita berhadapan dengan Paris mantan timnya Kieran Bape kan oke dan mungkin ini kita dapat turnamen eh turnamen price money lagi sebesar 3.500.000 ya oke dan sekarang kita langsung aja lanjut lagi ke pertandingan ke pertandingan final kita di Arsenal League Cup ya menghadapi Paris dan Jerman tapi ini saya lihat dulu ada oke breaking news untuk debut Mbappe ini kayak post match interview ya oke dan next kita next ini kita next di pertandingan semifinal tadi itu kurang berjalan bagus sih ya karena ya kita ditahan imbang ya maksudnya kita imbang dengan Tottenham dan harus berakhir dengan aduh penalti oke dan ini ada tawaran transfer offer untuk Oscar dengan harga 15.500.000 euro dari Crystal Palace ya tapi saya gak bakal jual Oscar pemain muda kita yang cukup bagus juga menurut saya jadi saya bakal reject aja dan kita mungkin langsung aja let's go gas lagi oke ini ada berita mengenai Collins Faye ya gabung di Girona dia oke ini dia dapat harga berapa nih enggak enggak oke 3 juta ya 390.000 kemudian ini jual Real Sociedad ya berhasil mendapatkan Arthur Maswaku dengan harga 11 juta euro oke dan kita let's go masuk ke pertandingan nah ini kita pakai baju home PSG juga bakal pakai baju home karena pertandingan final dan kita sekarang masuk ke team management dan sekarang untuk disini saya mau kasih striker nih saya mau kasih boha mayoral ya kemudian Kylian Mbappe saya bakal masukin ya karena melihat Mbappe berhadapan dengan mantan setimnya saya enggak bakal lewatkan hal itu dan untuk Mendy saya bakal turunkan dulu dia Mendy saya mau kasih kesempatan untuk Akraf Hakimi disini mana nih Hakimi mana nih Hakimi dimanakah dirimu Hakimi Hernandez El Garcia aduh nah ini dia Akraf Hakimi kemudian Iker Kasi bakal jadi keeper kita hari ini dan ini aja sih kali untuk squadnya Pogba James Rodriguez James bakal saya ganti dengan ini kali ya bentar ini saya mau apa yang namanya gelandang yang kemarin itu yang kita pinjamin kan kita coba Oscar aja kali ya Oscar dan untuk Gomez nih bakal saya naikin gantikan Mariano dan CDM nih CDM saya kasih cadangan untuk Kasimiro saya bakal mainin dulu untuk Valverde oke dan ini mungkin seperti ini aja line up nya oke dan ini dia final ASEAN Elite Cup mempertemukan Real Madrid dengan Paris Saint-Germain sayang banget kita gak bisa ngelawan Bayern ya disini padahal saya pengen banget ngelawan Bayern München tapi ya udahlah karena emang pemainnya kebanyakan sidra dan gak cukup main jadi gak cukup pemain untuk bisa main di pertangan tersebut jadi kita malah diroloskan dengan hasil 3-0 tadi oke dan tadi kalian bisa lihat kapten kita saya kasih ke Iker Kasias dulu ya untuk penghormatan juga kepada Sain Iker dan ini menarik banget karena Mbappe bakal berhadapan dengan mantan rekan setimnya begitu juga Marcelo yang sekarang berada di Paris Saint-Germain ya dia bakal turun kan sebagai starting ya turun dia nomor 13 Marcelo jadi di Paris dia nomor 13 nih oke dan itu artinya dia berhadapan dengan Mbappe dong karena dia kan left back kan posisinya Mbappe right wing ini kita artinya mereka bakal berhadapan yang menarik banget oke dan ini dia kedua tim sekarang udah bersiap-siap ya starting level dari Real Madrid Iker Kasias Daniel Cavall Farane Ramos Akar Wakimi back kita rata-rata back utama ya turun kemudian striker kita punya Borja Mayoral Eden Hazard dan Kylian Mbappe harusnya sih saya tadi mau sempat nyoba Lautaro tapi ya kasih karena Borja Mayoral juga baru pulang kan dari Mas Peminjaman jadi kasih lah untuk Borja Mayoral karena lagian ini pertandingan pramusim juga walaupun ini bergensi banget sebenarnya menurut saya karena lawan tim besar kan PSG jadi sebenarnya kalau walaupun pertandingan persahabatan pun kalau melawan tim-tim besar itu saya rasanya pengen on fire kayak bilang pengen ngeluarin kekuatan tempur terbaik dan inilah hasilnya oke Mbappe langsung aja Mbappe tadi aduh Paul Pogba tadi kenapa terdiam ya terdiam membisu dan penggantinya Mbappe Mbappe Edinson Cavani di posisi striker oh Neymar Junior tadi berubah bahaya banget Neymar kempen ke Edinson Cavani oh no Sarabi yang mampu mencetak langsung satu goal untuk PSG ini ada kesalahan tadi ya sempat terkecoh tadi tuh Farane pikirnya Cavani udah bakal langsung melakukan shooting tadi ternyata gak secepat itu ya kita tertipu Farane tertipu tadi aduh oke berbahaya banget di menit kelima PSG sudah mencetak satu goal wow oke kemarin Madrid lebih hati-hati lagi dikontrol pemenangnya dengan baik nah Oscar tadi ya Agrawakim mempun ke Eden Hazard sekarang aduh kesalahan tadi Agus Silva Kehrer oke bagus banget tadi dari Eden Hazard ya Cavahal Paul Pogba kita copok oh Paul Pogba tadi mencoba untuk melakukan shooting ya dari jarak yang sebenarnya cukup deket itu tapi sayang masih off target tendangan kaki kiri dari Paul Pogba kalau nafas ada Agrawakim berduel dengan Angle Di Maria disana nah oke Valvereda tadi good job Verratti under Herrera oke Sarabia Verratti lagi oke Verratti ini Kercasias buang aja jauh ke depan ada Agrawakim tadi bagus banget Agrawakim come on nah dan AP berhadapan dengan Marcelo oke dan Bape ilian Bape dicoba shooting oh padahal udah kosong banget tadi tuh sayang sekali masih di atas mister gawang tadi tendangannya Mbape aduh aduh oke padahal posisinya udah bagus tadi saya masih off target loh oke Caval men ke Federico Valverde Pogba Wah Mayoral ah gak bisa penggas muda itu melewati Tiago Silva lupa ya oke Angelia Maria Oscar mengejar di Maria oke Herrera balik ke Andres Herrera di Maria lagi-lagi waduh Maria ada Akrawakimi dan ke Andres Herrera oke Ramos tadi nice block core kick untuk PSG berarti nah Oscar waduh Neymar offside dong itu offside Neymar junior oke Akrawakimi kemong kemong ke Oscar Paul Wokba dan Mbappe ya oke Boa Mayor ah sayang sekali tadi Neymar outernya tebulannya Parane oke dijaga ketat sepertinya Mbappe oleh Marcelo ya gila Mbappe Mbappe pemburu Mario come on asis pilihan Mbappe dengan Borja Mayoral mampu mencetak satu gol dan menyemakan kedudukan di menit ke-29 come on Madrid halam Madrid cepat sekali ya Marcelo emang wah sangat merepotkan sebenarnya kalau bukan Mbappe dari disitu kemungkinan pemain-pemain lain seperti Pasquez mungkin atau Gareth Bell bakal kesulitan ya tapi karena Mbappe juga punya speed yang sangat cepat jadinya Marcelo juga butuh kerja yang keras ya kerja keras untuk mengawal seorang pemain gila Mbappe Mohamayoral ujauh di menit ke-29 dia berhasil menyemakan kedudukan dan sekarang skor imbang satu sama untuk Real Madrid waduh oke nampak ada pelanggaran tadi tapi play on kata wasit dulu oke Akravakimi aduh padahal udah dapet tadi Akravakimi oke Herr oke Anggali Maria Andre Herr oke berbahaya dan huh hampir aja cukup tipis tadi ya Iger Kassias oke kembali aja ke Varane ke Mohamayoral kita mencoba melakukan oke Kimi ke Boromayoral keman Paul Pogba tuh balik ke Boromayoral keman aduh terlalu tadi inti Agosilva mantap banget jadi ini siapa yang pake nomor tuja di PSG sekarang Perati Malkuinyos balik lagi Perati oke tenang banget permainan dari PSG wah oke Sarabia aduh nah aduh umpen ke Neymar lagi oke Neymar oh Carvahal aduh nah dapet dong Pogba oke nice nah Paul Pogba tuh coba umpen ke depan Mbappe disana keman lagi-lagi cepat sekali Mbappe cepat sekali umpen ke oh harusnya lebih nah masih dapet dong oke Mbappe keman masih wah hampir aja tadi ya Oscar wah sayang kurang berani tadi untuk melakukan shooting ya aduh ada dua opsi emang tadi antara mau passing sama shooting tapi ya udahlah Sarabia oke umpen ke sisi kanan ada di Maria sekarang ya tinggal di Maria oke dan itu dia half time ya udah udah selesai ternyata bawa pertama oke Neymar ya bertemu dengan ya berlawanan sekarang dengan Mbappe oke bawa-bawa kebawa kedua dimulai ya kefal balik ke Farhanes sekarang Sergio Ramos ini saya pengen banget kasih ngangkat tropin ter ya kalau misalnya kita menang ya semoga aja sih menang wah under Herrera gagal tadi si Federico Valverde dan ke Fanny Sarabia dan ke Angel Di Maria Kehrati Kehrer Thiago Silva oke 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 aduh Kehrer oh Kehrati ada Akrawa Gaming kemana Akraaf waduh ditipu kita pak oke ah nampaknya corner kick untuk PSG come on Thiago Silva tadi waduh Angel Di Maria Neymar oke masih dapet Farhanes dong oke nice nah Oscar kemana aja ke Eden Hazard ke depan ya kemon sekali lagi kali ini Eden Hazard ya mencoba dia aja pemain yang punya cukup kecepatan Eden Hazard Eden Hazard Hazard oh Eden Hazard ya kali ini benar tepat sekali keputusannya untuk melakukan shooting ya jadi sebenarnya saya coba ngelirik ke arah Mbak Ape tadi cuman terlalu banyak pemain dari PSG tadi udah ketutup juga tadi kalau kita pasing ke diri jadi saya memutuskan atau Hazard memutuskan untuk shooting dan goal kita sekarang berbalik unggul 2-1 Hazard dengan nomor punggung barunya nomor 10 ya oh tipis itu hampir aja ketepis sama nafas ya Eden Hazard oke 2-1 sekarang under Herrera mumpen ke Marquinhos Peratis Arabia Marcelo nah oke Mbak Ape bagus sekali tadi kerja dari Kilan Mbak Ape oke cuman nah wow upside loh ah oke pergantian pemain ya under Herrera out aduh saya masukin ini dulu dah emm Kasemiro ya masukin Kasemiro dulu kemudian itu aja sih Oscar masih oke sih menurut saya oke udah menit 60 nih kita ganti dulu Federico Valverde untuk memperkuat pertahanan kita ya CDM kan si Kasemiro Gana sekarang kebelakang dia ada Thiago Silva Kehrer masih Gana nah dapet dong Oscar oke mantap banget pemain-pemain muda mantap sih menurut saya semuanya ya ini pas balik dari mas peminjaman itu wah tanggal 5 ria wow gak semudah itu bung Akraf Hakimi tuh mantap banget waduh astaga gak dapet tadi Den Hazard tanggal 5 ria lagi-lagi berduel dengan Akraf Hakimi nah Hakimi oke nah come on duel dia Kylian Mbappé Mbappé dan oh gak bisa Marcelo pak Kylian Mbappé aduh goal di menit keberapa tadi itu ya cepat banget ah tuh sempat pengen di ini sama Marcelo tapi gak bisa bung dan tendangan yang sangat keras kaki kanan dari Mbappé tuh 3-1 sekarang ya wow kita comeback walaupun sempat tertinggal 1-0 tadi di awal namun di pertengahan Mbappé pertama dan Mbappé kedua sekarang ini Madrid menunjukkan kalau ya kita bisa bermain lebih baik dari PSG Sarabia oke kembang ke sisi kiri Neymar Junior sekarang Neymar oke Marcelo aduh wah lolos lagi Neymar nah Farhanen tadi good job oke lolos lagi Kylian Mbappé keman Mbappé oke bisa kalian lihat ya sprint speednya Kylian Mbappé tuh wow jauh banget Marcelo ke belakang pak tertinggal dia tertinggal dia bro bro Gylian Mbappé Gylian Mbappé lagi wah tiang oscar aduh oscar wah tiang tadi aduh gak bisa dikejar ya berarti nah sekarang Neymar nih sisi kiri Neymar ada kafahal di sana dan oke Neymar kontrol bulan sangat bagus Neymar ya oke waduh nah ada Farhanen gak semudah itu bung oke nah sekarang Kasemiro Kasemiro masih Kasemiro ya keman ke oscar sekarang sisi kiri keman oscar aduh nampak 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 udah kelelahan dari oscar ya sarabia waduh oke ya kirkasias mengamankan bola dengan sangat baik oke oke di bawang aja ke karfal sekarang ya ke paul pokba tadi maksudnya tapi terlalu jauh dan ada marcello di sana langsung oke Neymar nah dapet karfal dong oke nice nah oke come on kalau selagi kilan bape oke kilan bape mantap banget marcello oke marcello mengejar masih gak bisa bung oh dapet aduh aku silpa tadi mencoba mengetes skill dari mbape tadi ya waduh berhati oke out pulang ini wih dapet lo Neymar namun 89 ya aduh ngevani berhati oke marcello 3 menit pertama waktu Neymar junior sekarang oh lolos dia ferrati sekarang oke nampak habisan stamina oke oke nice oke dan itu dia full time huh kita menang 3-1 atas PSG ya luar biasa madrid dan 3 penyerang kita mencetak masing-masing 1 goal Mohamayoral kemudian ada Eden Hazard dan Julian Mbappe oke dan kita bakal melihat ikir Kasias mengangkat tropi perdana hari ini walaupun ya bisa dibilang tropi pramusim tapi ya at least kita bisa mengangkat tropi lagi bersama Kasias ya oke dan ini dia keeper yang baru saja datang kembali dari FC Porto mengangkat tropi untuk Real Madrid sekarang oke mantap banget Halo Madrid luar biasa oke dan hopefully dengan berakhirnya turnamen pramusim ini adalah awal yang bagus untuk musim kedua kita di La Liga UCL tentunya juga semoga ya dan percerangan kita semua itu anda dilunin Real Madrid memenangkan UEFA UEFA lagi ASEAN Elite Cup ya oke kita advance kita advance aja dulu nah ini dia matchbacknya kita punya 7 shot 3 antar dan 3-3 nya berbogol not bad PSG cuma punya 2 shot dan 1 berbogol bagus juga sebenarnya untuk PSG dan Kylian Mbappe mendapatkan rating tertinggi 9,3 ya ada peningkatan dari debut pertamanya tadi menghadapi Tottenham kan oke nice untuk Madrid wow jadi congratulations ya untuk Real Madrid berhasil memenangkan ASEAN Elite Cup dan ya tidak aja mungkin ya untuk EPS kali ini cukup sampai disini dulu ya terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis dan sampai bertemu di episode selanjutnya selamat menikmati